KEMANDIRIAN PANGAN Ia renyah dijanjikan, tapi sangat alot dalam pelaksanaan. Inilah Editorial Media Indonesia, edisi Sabtu 30 Desember 2023 dengan tema Menanti Bukti Kemandirian Pangan bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100. Dan pagi ini telah hadir bersama saya Anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi Iqbal. Enggak liburan atau wisata mas? Kita ingin menjaga biar segala sesuatunya bisa berjalan smooth, termasuk menyuarakan seorang masyarakat yang sekarang sedang berkeluh kesah tentang naiknya harga bahan-bahan pokok. Karena dengan begitu kan mereka akan semakin sulit ya. Di tengah orang lain sedang berpesta untuk memasuki tahun baru, tetapi mereka cemas tidak bisa makan karena harga beras yang masih sangat tinggi, harga kebutuhan pokok yang beberapa juga masih sangat tinggi, meskipun sudah mulai ada yang turun. Nah biasanya season-season seperti ini, akhir tahun, kemudian awal tahun itu menjadi kecemasan baru gitu loh bagi masyarakat-masyarakat bawah yang dalam hal mengonsumsi bahan pokok itu sangat-sangat berat untuk membeli itu. Daya belinya semakin turun. Oke ini memasuk tahun baru kok membuka dengan lembaran yang cukup berat kalau melihat harga bahan pokok yang naik gitu ya mas? Nah pembicaraan seperti ini mungkin yang timbul pada saat pulang ke kampung halaman. Nah yang menjadi hatlan dalam harian media Indonesia salah satunya adalah puncak arus mudik nih mas. Kalau dari pantauan media Indonesia sendiri seperti apa arus mudik untuk tahun ini? Karena kalau kita melihat ada kenaikan ya dari jumlah yang melaksanakan perjalanan. Ya kalau dilihat dari misalnya di Bali, di Bali itu orang mau ke bandara atau dari dan ke bandara itu sudah berjejal-jejal. Orang bahkan ada yang berjalan kaki karena, karena apa ya, karena... Viral kemarin padat, saking padatnya mobil dan ngejar pesawat. Lalu di kereta api juga terjadi kenaikan sampai 39 ribu tiket. Ini jauh lebih banyak daripada tahun lalu di hari dan tanggal yang sama yang sekitar 34 ribuan, 34,1 ribu. Ini kan menunjukkan bahwa sepertinya situasi sudah sama seperti sebelum COVID-19. Sudah normal kembali, dalam pengertian orang sudah bermobilisasi, menikmati libur tahun baru, libur natal dan tahun baru. Tapi yang paling penting yang harus dijaga juga bahwa potensi cuaca ekstrim harus waspada. Karena sekarang banyak sekali tiba-tiba hujan, kemudian lain hari itu panas. Perubahan iklim yang sudah sangat luar biasa, maka kondisi fisik harus dijaga. Meskipun pulang ke kampung halaman atau sedang berlibur, berwisata kemana, tetap jaga kesehatan dan waspada. Dan lihat, semua cek kalau memakai kendaraan, ya di cek yang betul-betul supaya kendaraannya aman dipakai di jalan. Oke, karena jangan sampai nanti sudah bersenang-senang bersama keluarga di kampung halaman, pada saat pulang nanti sakit gitu ya. Iya, iya betul. Kewaspadaan itu tadi. Kewaspadaan terhadap cuaca yang berubah-ubah, yang semakin membuat daya tahan kadang-kadang juga tidak mampu menanggulangi kalau ada virus, ada macam-macam penyakit yang datang gitu. Untuk Mas Kohar imunnya bagus ya, jadi sampai sekarang masih sehat. Jadi jangan sampai termasuk, misalnya pada saat menggunakan mobil, kendaraan, jangan sampai ada yang dilanggar lah ya, dokumen semua harus dibawa. Nah, soal pelanggaran ini Mas, ada pelanggaran SOP yang ditemukan oleh tim terkait dengan Smelter di Morawali, itu perkembangan terkini bagaimana Mas? Ini kisah sedih di bulan Desember, atau kisah sedih di akhir tahun ketika ada 19 pekerja di Indonesia Tinsang Stand Still itu. Dengan mayoritas ini adalah pekerja dari Indonesia, 4 pekerja Tiongkok. Yang terjadi karena ledakan ya, ledakan di tungku, pemurnian itu, tungkus melter nikel, yang sebetulnya tungku itu sedang dibersihkan, tetapi kemudian ada keraknya yang bocor atau tungkunya yang bocor, kemudian nyamber ke bahan yang sangat mudah terpercik api, kena api langsung saja meledak dan menewaskan 19 orang dan melukai setidaknya 50-an orang, 46-an orang. Yang terkini itu 19, 11 pekerja Indonesia dan 8 tenaga kerja dari Tiongkok. Betul, 11 pekerja Indonesia, 8 dari Tiongkok. Itu tidak sedikit ya, itu nyawa semuanya. Nyawa semua, dan itu satu nyawa pun sebetulnya kan jangan sampai terjadi. Makanya Menko Marifes, Luhut Binsar Panjaitan, langsung melurunkan tim investigasi, dan hasilnya sementara memang ada pelanggaran standar operating procedure, prosedur yang dilanggar sehingga menyebabkan itu terjadinya kecelakaan. Tetapi ini bukan kali pertama kan peristiwa. Ini adalah peristiwa, dalam tahun ini saja sudah ada 3 atau 4 kali. Betul. Yang terakhir adalah kebakaran kemarin di tempat yang lain. Tetapi di PT ITSS ini sendiri juga sudah peristiwa yang kedua. Peristiwa yang memakan korban. Peristiwa yang memakan korban. Sebelumnya ada 2 orang yang meninggal juga. Jadi ini menunjukkan perlu adanya audit menyeluruh terhadap pabrik-pabrik smelter ini di Morowali ini. Mengapa? Karena ada indikasi bahwa agak longgar ini dalam menjalankan prosedur-prosedur. Terjadi lagi mas di GNI, baru saja. Kebakaran ya, ledakan juga. Nah, itu kan menunjukkan ada standar yang barangkali diturunkan, bisa jadi. Tetapi siapa yang mengetahui itu, ya pihak-pihak yang menginvestigasi. Lakukan investigasi secara terbuka, karena ini menyangkut keselamatan. Bekerja di tingkat risiko yang sangat tinggi, tetapi dengan pengamanan yang katakanlah ala kadarnya, atau tidak memenuhi standar, ya tentu saja risikonya akan terjadi hal-hal seperti ini. Dan ini tragedi, ini tidak boleh terjadi lagi. Dan nanti setelah ditemukan hasil penyebabnya, jangan sampai hanya berhenti di situ saja. Ada sanksi harus. Nah, sanksi itu yang selama ini juga dikritisi, karena dendanya menurut undang-undang sangat sedikit sekali, 100 ribu rupiah kalau tidak salah. Nah, ini yang harus dirumuskan kembali, jangan kita hanya mengejar cuan, mengejar uang, mengejar dari hilirisasi nikel, tapi kita lupa pada keselamatan para pekerja, khususnya keselamatan pekerja dari Indonesia, anak bangsa kita. Oke, jangan sampai terjadi lagi. Kemudian jangan juga sampai terjadi ada kecurangan, Mas, dalam pemilu. Ini dipesankan kepada Presiden, ya. Ya. Kepada Aliansi Kepala Desa Lintas Asosiasi. Nah, ini cukup menarik, karena sebelumnya pernah ada peristiwa di mana Kepala Desa berkumpul di sebuah tempat, kemudian menyatakan dukungan kepada salah satu pasangan calon. Bagaimana Anda melihat ini? Ini kalau pesannya memang betul seperti itu, tidak dititipi, tidak dibubui oleh pesan-pesan yang lain, maka ini bagus-bagus saja pesan seperti ini. Tetapi, kalau ada pesan-pesan terselubung, maka ini justru kontraproduktif. Ini semakin memperbesar kecurigaan publik. Sebagian publik yang curiga bahwa Presiden cawe-cawe, kan begitu. Presiden tidak netral. Nah, jangan sampai itu terus-menerus terjadi, maka ya akhiri, akhirilah kumpul-kumpul seperti ini yang urgensinya sebetulnya bisa diperdebatkan. Ketika situasi politik sedang memasuki masa kampanye, lalu mengumpulkan asosiasi-asosiasi Kepala Desa, itu sangat mudah sekali dianggap, dipersepsikan sebagai ada pesan-pesan titipan. Nah, kalau sampai itu sudah terjadi, ya boleh dikata ini bagian dari ketidaknetralan dari seorang Presiden, atau ketidaknetralan aparat negara. Nah, jangan sampai hal-hal semercam ini kemudian ditiru sampai ke level yang paling bawah. Kalau sampai ini ditiru sampai level yang paling bawah, kan terjadi sebuah ketidaknetralan yang terstruktur, sistematis, dan masif. TSM. Dan itu merupakan bagian dari pelanggaran pemilu yang sangat serius. Jadi kalau kita ingin menegakkan pemilu yang jujur, yang adil, yang transparan, yang memberikan kesetaraan pada semua calon, maka ya dihindarilah acara mengundang yang tingkat urgensinya sangat-sangat rendah. Itu menjawab pertanyaan dari banyak kalangan juga, karena sampai diundang ke istana loh, Mas. Betul. Seperti apa urgensinya sampai itu kan juga pasti menggunakan biaya ya. Ya. Untuk bisa banyak kepala desa datang ke istana begitu. Kalau di masa-masa ketika situasi sedang, misalnya COVID, ketika ada situasi darurat tertentu, pandemi, ya itu tidak jadi masalah. Tetapi ini kan sedang musim kampanye, kebetulan Presiden memiliki putra yang sekarang sedang berkontestasi sebagai salah satu cawapres, maka ya kalau... Sulit untuk tidak... Sulit bagi kita untuk tidak mengatakan bahwa ini ada sesuatu yang betul-betul steril. Begitu agak sulit kita mengatakan seperti itu. Betul. Mudah-mudahan ya pesan yang kepada KADES agar menjaga pemilu tidak ada kecurangan ini betul-betul pesan yang sesungguhnya bukan hanya lip service gitu. Bukan hanya lip service. Ada publik, ada media yang kita kawal terus ya. Mas Kohar. Dan ada janji yang memang harus ditepati supaya tidak benar terjadi soal netralitas itu. Janji lain yang juga dinanti ini adalah terkait dengan kemandirian pangan. Mas Kohar, kenapa hari ini kita, media Indonesia ini penting untuk mengingatkan soal kemandirian pangan ini? Ya, karena begini. Selama 2023 kita saksikan fluktuasi harga bahan pokok ini luar biasa. Dan masyarakat, itu kondisi masyarakat, terutama masyarakat bawah, itu sedang menderita yang luar biasa. Dari apa kita tahu bahwa masyarakat bawah sedang menderita? Indikatornya apa, Mas? Indikatornya banyak. Dari soal tabungan saja. Dari survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia, data yang dimiliki oleh lembaga penjamin simpanan, bank-bank, itu masyarakat dengan tabungan 3 juta ke bawah, di bawah 3 juta. Itu semakin hidupnya semakin susah, daya belinya semakin kritis. Artinya kritis itu tidak mampu memiliki daya beli, semakin keropos. Ketahanan mereka untuk membeli itu semakin rendah. Kenapa? Karena uang yang ada sudah digunakan, selain untuk belanja kebutuhan dasar, juga sudah digunakan untuk membayar cicilan. Apakah itu cicilan utang, atau cicilan-cicilan yang lain, yang masyarakat bawah jumlahnya sangat besar, itu pertumbuhan tabungannya sudah sangat tipis sekarang. Sudah tidak seperti kemarin-kemarin lagi dengan pertumbuhan yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa kemampuan daya beli masyarakat semakin rendah karena apa? Karena harga-harga semakin naik. Khususnya harga beras. Harga beras sudah melonjak dari sejak semester kedua tahun ini. Sejak mulai Juli. Sekarang beras medium itu sudah Rp13.000. Beras premium itu sudah Rp15.000 lebih. Rp15.500. Nah setiap hari ada kenaikan. Dalam satu hari naiknya bisa sampai Rp150-300 per kilogram. Nah, apa yang harus dilakukan pemerintah dengan hal ini? Kenapa tidak bisa menekan harga beras ini? Bahkan yang sudah disampaikan oleh pemerintah, pemerintah akan mengamankan stok beras dengan cara mengimpor. Ini kan menunjukkan bahwa kita tidak memiliki stok yang memadai. Meskipun tadi ada klaim dari Bulog katanya stok pangan sudah memadai. Sampai April, Mei, Juni. Tapi tetap impor itu tetap dilakukan. Tetapi kan itu juga dari impor sebagian. Nah sekarang akan disiapkan untuk mengimpor dalam jumlah yang sangat besar. 3 juta ton misalnya. Untuk mengamankan pasokan beras di dalam negeri. Yang kontradiktif dengan janji kemandirian itu sendiri. Nah betul. Nah kenapa seperti janji kemandirian pangan itu tidak diwujudkan dengan konsep-konsep yang sangat strategis dalam jangka panjang? Nah itulah yang sedang dipertanyakan. Maka dengan kemandirian pangan maka ketika stok itu negara-negara lain mengemahankan stok. Kita punya stok sendiri yang bisa disebar kepada masyarakat. Khususnya mereka yang daya belinya sedang keropos. Oke. Itu jadi relevan dengan kenapa kok banyaknya bermunculan masyarakat yang terjerat pinjol. Ternyata bisa berawal dari sini ya mas. Kebetulan bahan-bahan pokok. Nah itulah yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini. Pemirsa menanti bukti kemandirian pangan. Selamat menyaksikan. Menanti Bukti Kemandirian Pangan Kita sudah kerap diingatkan akan kata-kata bijak untuk tidak melakukan aksi buruk muka cermin di belah. Ketimbang harus bertanggung jawab atas kelalaian sendiri. Salahkan saja pihak lain. Begitulah kira-kira maknanya. Apalagi kalau pihak lain itu tidak bisa dimintai pertanggung jawaban. Perang yang terjadi di sisi lain dunia dan kondisi alam El Niño misalnya. Kerap dijadikan sebagai biang kerok melonjaknya harga bahan pokok sepanjang 2023. Memang agresi Rusia ke Ukraina dan panas berkepanjangan berpengaruh ke kondisi dalam negeri. Apalagi sejumlah kebutuhan bahan pokok di tanah air bergantung dari pasokan dari negara luar. Ditambah kekeringan yang melanda Indonesia jelas akan mengurangi suplai bahan pokok. Tapi rakyat Indonesia tidak bisa meminta pertanggung jawaban dari Rusia maupun yang menciptakan El Niño atas meroketnya harga bahan pokok. Rakyat yang menjadi korban jelas hanya bisa meminta pertanggung jawaban pengelola negara. Persoalan harga-harga bahan pokok sebenarnya dapat terselesaikan antara lain bila bangsa ini memiliki kemandirian pangan. Kemandirian secara otomatis mengurangi ketergantungan dengan pihak atau negara lain. Dengan kemandirian pangan, negeri ini tidak terlalu terpengaruh oleh suplai luar negeri yang berkurang maupun nilai tukar mata uang yang bergejolak. Sayangnya, soal kemandirian pangan itu hanya riuh di musim politik. Ia renyah dijanjikan, tapi sangat alot dalam pelaksanaan. Dari jejak digital kita menemukan fakta. Presiden Joko Widodo pernah berjanji untuk mewujudkan kemandirian pangan di negeri ini. Sejak masa kampanye pemilihan Presiden 2014, Jokowi sudah mendengungkan kemandirian alias suas sembada pangan. Dia pun menargetkan kemandirian padi, jagung, dan kedelai dalam tiga tahun masa jabatan periode pertamanya. Makanya, pada periode pertama Presiden Joko Widodo menargetkan perbaikan irigasi dan lahan persawahan di jutaan hektare lahan. Janji dan realitas akan menjadi dua sisi koin yang bertolak belakang. Di satu sisi, Presiden Joko Widodo kembali menebar janji dan optimisme suas sembada beras pada 2022. Setelah meleset dari target tiga tahun pertama pemerintahannya. Tapi di sisi lain, janji itu kini jelas tinggal janji. Apalagi dalam tiga tahun terakhir, keran impor sebelum 2023 ini, keran impor pangan sudah hampir tutup. Tapi, faktanya, sepanjang 2023 ini Presiden justru terus membuka keran impor untuk komoditas beras, jagung, dan gula. Badan Pusat Statistik atau BPS juga mengungkapkan ada kenaikan impor sepanjang Januari-Agustus 2023, khususnya untuk komoditas jagung, gandum, dan meslin. Sehingga, meski memiliki lahan subur dan luas, Indeks Ketahanan Pangan Indonesia menurut Global Food Security Index atau GFSI, masih kalah ketimbang negara jiran yang memiliki lahan jauh lebih kecil, seperti Singapura. Indeks tersebut menunjukkan, Singapura yang memiliki luas sedikit lebih besar daripada DKI Jakarta, justru mampu menyediakan pangan dari sisi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kualitas dan keamanan gizi, serta keberlanjutan dan adaptasi. Dan yang lebih ironis, Indeks Kelaparan Masyarakat Indonesia berdasarkan Global Hunger Index atau GHI pada 2022 merupakan yang tertinggi nomor 3 di Asia Tenggara. Indonesia beruntung masih berada di titik moderat, sedikit lebih baik ketimbang Timur Leste dan Laos. Fakta juga menunjukkan harga sejumlah bahan pokok, terutama beras, sudah kian menculang. Harga beras medium yang ditarget paling tinggi 10 ribuan rupiah per kilogram, nyatanya sudah jauh melampaui harga eceran tertinggi itu menjadi 13 ribu rupiah. Beras premium yang HET-nya dipatok 13 ribu rupiah, di lapangan sudah 15 ribu rupiah lebih. Belum lagi harga telur, daging dan minyak goreng yang sangat fluktuatif, sehingga tidak mengherankan, bila Survey Center for Strategic and International Studies atau CSIS memperlihatkan 58,2 persen atau sebagian besar responden mengaku tidak puas terhadap kinerja pemerintah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok. Selain itu, sebanyak 21,4 persen responden menyatakan permasalahan yang mereka hadapi, yaitu harga sembako yang semakin tidak terkendali. Pemerintah boleh-boleh saja mendorong optimisme berupaya meyakinkan kalau harga-harga stabil dan sibuk bersafari dengan tajuk belusukan. Akan tetapi, masyarakat tidak membutuhkan itu. Publik menuntut bukti, bukan janji. Rakyat memerlukan pekerjaan dan harga terkendali pokok yang terjangkau dan tercukupi. Rakyat sudah kenyang dengan janji yang tidak kunjung terrealisasi, tapi rakyat butuh lebih kenyang karena bisa membeli kebutuhan pokok sehari-hari. Menanti bukti kemandirian pangan itu telah menjadi topik dalam Editorial Media Indonesia. Kali ini, pemirsa Anda dapat berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100. Namun kami harus cedat lebih dahulu, tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Anda kembali di Editorial Media Indonesia, pemirsa dan tema hari ini adalah menanti bukti kemandirian pangan. Untuk membahas tema Editorial hari ini, kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Bustanul Arifin, ekonom senior indef. Pak Bustanul, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Iqbal. Selamat pagi, Pak Kuhar. Pagi, Pak Bustanul. Salam sehat. Menurut Anda, bagaimana sebenarnya kita bisa lepas dari persoalan sejumlah kebutuhan bahan pokok di tanah air ini yang masih bergantung pada pasokan dari negara luar, Pak Bustanul? Persoalannya memang pelik, tidak sesimpel yang kita bahas. Ada beberapa pangan yang memang kita harus import, seperti yang kita memang tidak punya atau tidak menanam walaupun sebetulnya bisa tumbuh seperti gandung. Kita 100% import, ya. Kemudian ada beberapa, Bung Iqbal, komoditas yang memang kita sedikit mampu memproduksinya. Misalnya bawang putih, ya. Kemudian susu. Nah, makanya menarik itu. Kalau susu sudah dijadikan program, kalau Bapak Sita Ipor gak kakara juga. Kemudian gula, kita masih import, ya. Dan yang sering menjadi kontroversial adalah beras. Tapi sebetulnya beras ini sedikit sih kita import, ya sedikit dalam konteks dibandingkan dengan persentase. Tapi kalau jumlahnya cukup besar dibandingkan dengan apalagi kebutuhan si Ipor misalnya. Tahun ini diperkirakan tembus 3 juta, Bung Iqbal, kita import beras, ya. Dan itu rekor baru, rekor baru setelah 2018. Pada waktu itu kita impor kira-kira 2,3-2,4 juta ton, ya. Dan tahun ini menjadi lebih tinggi, ya. Nah, mungkin Anda pertanyaannya tadi, mengapa bisa seperti itu? Itu penyebabnya banyak, ya. Salah satunya, dan walaupun ini mungkin logis, tapi memang sering dijadikan kamping hitam. Tahun 2023 ini ada El Nino, jika masih ingat, ya. Nah, dan itu sudah kita ingatkan pemerintah, bahkan sejak bulan Maret tahun ini, bahwa ramalan semua lembaga resmi, termasuk BMKG sendiri, apalagi di lembaga-lembaga global, akan ada El Nino hebat, ya. Dan betul kenyataannya, ternyata El Nino-nya datang kira-kira bulan Juni dan seterusnya. Sampai sekarang, setiap bulan kita terus defisit. Defisitnya sedikit-sedikit, tapi akumulasi, toh. Itu yang menyebabkan produksi kurang. Dan saat saya hitung itu, memang bulan Desember belum selesai, tapi kita tuh turun produksinya hampir 800 ribu ton. Kan hampir 1 juta, toh. Karena luas panen itu berkurang. Luas panen itu berkurang hampir 300 ribu hektare. Dan itu besar. Mengapa berkurang? Ya karena memang ditanam, nggak tumbuh, dan nggak menghasilkan. Sehingga luas panen turun, produksi turun, sepat-patih supply berkurang. Di situ lah mengapa kita impor. Tapi ada hal-hal lain lagi, masalah kan juga makin jernak, impor beras ini, senantiasa naik, atau senantiasa tinggi, menjelang pemilu. Itu yang menurut saya cukup menarik. Soal jelang pemilu Pak Bustanul ini kan selalu menjadi janji ya. Dari waktu ke waktu, soal kemandirian pangan ini sudah bukan hal yang baru lagi. Nah sejauh ini kemandirian pangan ini realisasinya seperti apa sih? Karena sepertinya belum dirasakan dan belum konkret di lapangan. Ya, jadi kemandirian pangan ini definisi yang lebih luas dari sekedar suasana pada ya. Karena ada misi sendiri, betul dia adalah kemampuan dari satu negara untuk menghasilkan dan memanfaatkan sumber daya lokal. Yang kedua ini, Bung Iqbal yang kurang kita dengar ya, kurang kita lihat bahkan. Misalnya potensi-potensi pangan lokal yang tidak banyak dikembangkan. Karena seakan-akan tertutup ya, oleh program-program yang memang sangat latah, kalau boleh kita sebut, untuk mengejut beras sedikit pun juga belum. Belum terpenuhi. Jadi, ingat suasembada itu yang paling basic. Kemudian kemandirian, kemudian ke kedaulatan pangan ya. Nah ketahanan pangan ini begini di situ. Dan kita agak sulit untuk mencapai kedaulatan pangan jika kemandirian pangan ini ya tadi masih bermasalah. Sebetulnya kalau memang kita tidak punya, ya oke gitu. Kita tidak komplit, kita impor gandum gitu misalnya kan. Walaupun sudah sangat tinggi dan menjadi importer terbesar di dunia, masyarakat juga tidak terlalu banyak komplit. Walaupun kita secara tidak sadar dibuat tergantung pada makanan berbasis kandung-kandung. Itu baru salah satu juga dari poin kedaulatan yang menyebutkan sendiri. Baik. Pak Bustanul, terima kasih. Sudah bergabung dengan diri. Baik, makasih. Mudah-mudahan ada solusi lah. Bukan hanya tinggal janji, tapi langsung dikonkretkan menjadi program yang nyata di lapangan. Ya, itu yang kita nanti akan kawal. Terima kasih Pak Bustanul Arifin, Ekonomi Senior Indef. Tadi, Pak, erat kaitannya ya tadi soal ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Mas Kuhar, ini data yang menarik yang sudah dihimpun oleh media Indonesia adalah menurut Global Food Security Index. Ini kita tuh kalah sama Singapura, Mas. Yang lahannya cuma sedikit dalam hal ini. Karena kemampuan Singapura di dalam teknologi sudah luar biasa. Nah, yang dimaksud dengan kemandirian pangan, itu kita harus bagaimana mampu memperkaya petani kita itu dengan teknologi-teknologi yang tepat guna. Teknologi yang luar biasa. Nah, sekarang kita masih bicara, katakanlah padi, petani padi. Kita masih bicara tentang irigasi sampai hari ini. Sesuatu yang sebetulnya sudah pernah diselesaikan oleh Orde Baru. Dan itu ditiru oleh India. Sekarang yang jejaknya justru yang sukses adalah India. Sebaliknya ya. India itu eksportir beras terbesar kedua di dunia setelah Cina. Eksportirnya dia paling banyak, tapi produksinya nomor dua. 124 juta ton produksi padi India. Yang dulu belajar sama Indonesia. Yang dulu menjiplak, katakanlah gitu. Menjiplak berbagai macam cara, seperti bagaimana mengatur irigasi. Terus bagaimana membuat kelompok kooperasi-kooperasi petani. Kooperasi-kooperasi petani dibentuk. Dan mereka ini bukan hanya dalam bentuk kelompok tani. Mereka juga bisa memproduksi pupuk. Masing-masing yang dari pupuk itu digunakan untuk memupuk padi di antara mereka. Sebaliknya di sini malah pupuk mahal, banyak yang mengeluh soal itu ya, Mas? Kekelangkaan pupuk, pupuk bersubsidi menjadi persoalan. Pupuk itu menjadi domennya korporasi kan akhirnya. Bahkan lalu ada program food estate yang katanya untuk membuat semacam lumbung pangan. Tetapi larinya nanti justru akan lebih banyak ke korporasi. Ke elit-elit mereka-mereka yang memang punya uang. Sementara petani semakin tidak tertarik lagi. Petani menjadi pekerja, mereka tidak berproduksi, mereka hanya menjadi pekerja penerima upah. Dan bukan menjadi pemilik lagi lahan katakanlah seperti itu. Nah apalagi di beberapa titik, di beberapa tempat kan kita kemui bahwa food estate gagal kan. Mau menanam singkong, tapi singkongnya terintah busuk. Bahkan sudah terlalu merusak lingkungan, Mas. Gunung Mas, Gunung Mas Kalimantan Tengah. Itu kan daerah Gunung Mas itu kan daerah yang hutan, lahan gambut. Yang mestinya harus dilindungi kan lingkungannya. Nah ketika sudah dibabat, sekian ratus ribu hektare. Lalu dijadikan sebagai food estate, eh ternyata tanamannya gagal pula. Gagal panen pula. Nah hal-hal semacam ini mestinya harus matang dalam perencanaan. Kalau kita ingin serius membangun kemandirian pangan, maka risetnya harus jelas. Lalu fokusnya juga harus jelas, caranya juga harus jelas gitu loh. Jelas dan tepat. Ketika caranya tidak tepat, ya kegagalan yang terjadi. Saya masih ingat waktu itu kan ada pencapaian yang diklaim oleh pemerintah. Ini terkait dengan tadi Anda menyebut soal irigasi ya. Waktu itu dibangun banyak waduk, banyak embung. Nah seharusnya apakah kita memang sudah level up dari situ sejak itu digaungkan? Ya itu kan sesuatu yang direvitalisasikan sebetulnya, ditambah lagi. Dulu zaman Pak Harto ketika sadar bahwa ketika era sebelumnya itu rakyat banyak yang miskin, belum sempat menata pertanian, Pak Harto memulainya dengan, Orde Baru memulainya dengan pertanian kan? Dengan membangun waduk, membangun irigasi. Dan disitu ada macam-macam. Ada pancatani, ada kemudian bahkan ada berbagai macam varitas-varitas yang memang dihasilkan oleh penelitian, dan para peneliti kita, bahkan ada VUTW. Apa itu Mas? Ini singkatan dalam bahasa Indonesia ya. Varitas unggul tahan wareng. Itu padi jenis VUTW. Itu Indonesia yang bikin ya? Indonesia. Itu penelitian dari bangsa Indonesia yang kemudian, karena waktu itu wareng sangat banyak, sama wareng sangat banyak, muncullah varitas itu dan relatif tahan. Maka produksi kita melimpah, maka terjadilah suasembada waktu itu. Suwandoasembada beras. Tapi kemudian reformasi datang, semua tidak terurus, pertanian juga ditinggalkan, maka sekaranglah dimulai lagi. Ketika era Jokowi 2014 memulai dengan cara membangun lagi irigasi-irigasi. Sebuah langkah yang tepat, tetapi langkah tersebut tidak dijalankan secara masif, tidak diimbangi dengan berbagai macam, katakanlah teknologi, penelitian. Maka ketika dunia sedang dikepung oleh situasi kekurangan pasokan pangan, ya Indonesia juga kelabakan. Kita masih tergantung ya dari situ ya. Banyak faktor termasuk tadi, kata Pak Bustanul soal El Nino. Itu juga menjadi faktor. Dan nanti kita akan kembali, Pemirsa, kami akan mengundang penelpon untuk berpartisipasi dan memberikan opini-nya. Namun kami harus cedat lebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di Editora Media Indonesia, pemirsa, dan kami masih membahas topik pada hari ini yakni menanti bukti kemandirian pangan. Kami undang para pendapatan untuk bergabung dan memberikan opini. Kita akan bergabung yang pertama dengan Bapak Ramadhan yang ada di Jambi. Pak Ramadhan, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Iqbal dan Pak Kohar. Pak Ramadhan, apa kabar? Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanti bukti kemandirian pangan. Pak Kohar, ini sudah ditunggu oleh petani lebih dari 10 tahun yang lalu. Saya kebetulan tinggal di tempat produksi padi, sumber pangan untuk Jambi. Pusat pangan Jambi itu berada di kampung saya dan pusat pangan Kedele. Di kampung saya itu pernah jadi pemenang intensifikasi Kedele tingkat nasional. Satu hetarnya bisa produksi 2-3 ton Kedele. Yang menyedihkan Pak Kohar, sesuatu yang menyedihkan kita saat petani kita itu panen, harga itu dikuasai oleh para tengkulak. Sehingga dibeli yang sangat murah. Kedele dibeli dengan harga murah. Padi dibeli dengan beras, dibeli dengan harga murah. Sehingga apa yang terjadi? Petani, padi, kedele tetap miskin. Maka itu berdasarkan pengalaman-pengalaman ini, menurut saya, pangan harus dikuasai oleh negara. Pemimpin kita di masa depan harus menguasai itu. Kedele bisa tanam Pak Kohar. Padi kita bisa tanam. Produksinya sangat baik. Tapi harganya murah. Maka petani kita itu tetap miskin. Minyak kita produksi sendiri. Mengapa kita harus impor? Kalau gandum, okelah kita tidak bisa nanam gandum. Menurut saya, pemerintahan di masa depan jangan mengumar janji. Tapi buktikan nanti pangan kita ini negara menguasainya. Jangan kita ini dikuasai oleh pedagang. Musim panen harganya murah, pedagang beli. Simpan nanti musim tidak ada. Musim penceklik, pedagang menyual dengan harga yang dua kali dipak. Maka itu 2024 kita hadirkan pemimpin negara ini memperhatikan kehidupan petani kita di pedesaan. Jangan sampai miskin lagi. Terima kasih Metro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita bergabung dengan Bapak Niko di Jakarta. Pak Niko, selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat buat kita semua. Saya menyimak sekali pembicaraan pagi hari ini, Mas Kosar, Mas Iqbal. Kalau memang Indonesia ini 98% warganya kan memang makan beras ya. Dan per kapitanya kita mengetahui didata 6,81 kilo per bulan per kapita. Nah, saat ini kita belum keluar dengan situasi kondisi bahwa produksi kita nggak bisa mencukupi dan harus import. Terakhir kami dengar sudah ada komitmen 3 juta ton pada 2024. Nah, ini import pagi ya untuk hal ini. Nah, jadi kembali lagi bagaimana dengan produktivitas kita meningkat kalau lahan pertanian itu semakin kecil. Ya, sering dipakai untuk pengembangan-pengembangan wilayah atau daerah. Kemudian yang kedua, para petani juga sudah tidak tertarik, banyak tertarik untuk menanam karena harga gabai yang mahal sehingga mereka alih profesi. Kemudian bagaimana dengan riset untuk produktivitas kita? Vietnam, Thailand itu sangat terkenal. Riset mereka sehingga lahan mereka nggak bertambah tapi mereka produksinya nggak pernah turun ya. Thailand bisa 4 juta ton. Nah, ini kondisi-kondisi teknologi pangan, riset untuk bisa belajar daripada kondisi yang sekarang ini hingga kita bisa suasembada. Nah, ini sejauh mana dilakukan? Nah, apa lembaga institusi yang menangani dan bertanggung jawab untuk hal ini? Harus melihat secara menyeluruh ekosistemnya, kontingensinya bagaimana. Dan ini semua menjadi problem yang tentunya harus diselesaikan oleh pemerintah yang baru. Ya, tidak hanya euforia saja, tidak hanya retorika, tapi bukti konkret yang kita butuhkan ketika harga berasat ini sudah tinggi. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Niko dari Jakarta. Selanjutnya kita ke Bapak Tasrik Usman di Banjarmasin. Pak Tasrik Usman, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Iqba. Selamat pagi, Bang Koha. Ya, silakan Pak Tasrik. Ya, menanti bukti kemandirian pangan di waktu sisa masa jabatan pemerintahan sekarang yang hanya tinggal 9 bulan, Bang Koha itu kita tidak boleh berharap banyak. Itu nonsen itu tercapai. Karena apa? Sudah 9 tahun kita percayakan pemerintah ini mengelola negara khususnya. Mengenai penataan pangan ini, itu janji tinggal janji. Ini buktinya mereka tetap luga-lugaan mengelaksanakan impor dan itu sangat menyusahkan petani kita. Sekarang ini menjelang tahun baru, kemudian nanti sebentar lagi bulan suji Ramadan. Ini tidak bisa dibendung, harga itu naik. Kemudian daya beli masyarakat sangat rendah. Sementara pemerintah bereforia dengan kegiatan-kegiatan politik, melusukkan-pelusukkan sana-sini. Sekarang ini bagi-bagi BRT, nanti ini nanti harus dijelaskan ke masyarakat bahwa BRT yang dibagi-bagi ini adalah APBN loh. Ini rakyat, bukan untuk kepentingan politik. Kemudian sekarang kita juga hutang pernegeri kita sudah menembus 8.000-3.000 lebih. Janji bahwa pertumbuhan ekonomi 7% sampai sekarang cuma 5%. Jadi saya berharap masyarakat tidak perlu terlalu banyak berharap dengan pemerintahan yang ada ini. Ini sudah memang menjadi cobaan buat kita bahwa kita terdapat pemimpin selama 10 tahun yang justru membuat perjarakan lebih sentara. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Tasrik Usman dari Banjarmasin. Menarik banyak concern terhadap nasib petani kita. Bangku hari itu pertanyaan klasik tapi selalu terulang setiap tahunnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut namun kami harus cerita terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam editorial media Indonesia. Anak kembali di editorial media Indonesia pemirsa menanti bukti kemandirian pangan. Tadi kita sudah bergabung bersama beberapa penelpon. Mas Kaur yang memberikan opininya tadi ada concern soal nasib petani di negeri ini. Bagaimana caranya mereka mau maju kalau masih tergantung sama tengkulak? Itu permasalahannya di mana sih Mas kalau di lapangan? Ya di lapangan kita lihat saksikan bahwa petani itu sangat kesulitan terhadap akses modal. Ketika baru mau menanam pembibitan, kemudian pemupukan, membeli pupuk, mendapatkan pupuk, itu juga kesulitan. Bukannya itu diputer ya Mas ya? Lalu. Dari hasil panen, penjualan gitu? Iya, duitnya habis. Dipakai untuk bahkan jangan-jangan untuk membeli beras yang ditanam pun tidak sanggup lagi. Karena harga beras yang semakin tinggi, harga jual yang setelah mereka hasilkan dalam panen, itu ternyata ya tidak setinggi yang harga jual ketika sudah menjadi beras. Bahkan harga jual ketika masih dalam bentuk gabah, tidak semuanya mereka nikmati. Karena tadi itu ada proses akses modal petani yang sangat susah, yang membuat mereka ini bingung. Akhirnya datanglah para tengkulak ini yang mereka punya uang, mereka sanggup untuk memberikan modal, lalu diijon. Kami punya solusinya. Kami punya solusinya, kamu tidak usah berpikir tentang bagaimana membeli bibit, bagaimana membeli pupuk, pakai uang saya saja di sini. Tapi nanti hasilnya jual ke saya dalam jumlah dengan harga tertentu yang sudah dipatok. Jadi ketika harga gabah kering panen, katakanlah 7 ribu per kilogram misalnya, ya dia terpaksa harus menjual kurang dari itu. Ketika harga pasar sedang naik, ya dia tetap menjual dalam harga yang seperti itu dan sehingga tidak memperoleh keuntungan. Di sini letak kemudian petani ini mengalami semacam frustrasi. Kadang-kadang frustrasi. Ada yang sama sekali tidak memperoleh untung, tetapi terpaksa harus mengerjakan karena hanya itulah yang sanggup dikerjakan. Dan itu salah satu padahal dari daerah yang dikenal dengan penghasil kedilaian besar, apalagi di tempat-tempat lain. Tadi ada pengakuan dari Pak Ramadhan, kondisi seperti sekarang ini seperti apa, dulu bagaimana. Kita menyaksikan bagaimana dulu kita ini fokus. Ketika kita fokus, negeri ini fokus di dunia dalam menciptakan kemandirian pangan, maka hasilnya kelihatan. India ketika menjiplak cara-cara Indonesia pada masa dulu, dulu itu kan ada yang namanya KUD dan BUUD, Kooperasi Unit Desa dan Badan Usaha Unit Desa. Ini juga singkatan bahasa Indonesia. Bukan B-U-U-D ya? Badan Usaha Unit Desa. Yang mereka ini bekerja sama dengan petani, sistem kekeluargaan dengan petani, ada simpan pinjam yang masuk akal, dengan bunga yang masuk akal. Sehingga petani tenang, mereka aman untuk menjual harganya. Dan ketika muncul di masyarakat, publik juga mampu mengakses harga pangan ini secara terjangkau. Sekarang apa kabar Mas KUD dan BUUD itu? Apakah masih ada? Kooperasi masih ada, tetapi kita tidak melihat bahwa KUD itu bisa-bisa menjalankan secara profesional. Bahkan ada yang memelesetkan kooperasi untuk dirinya dan keluarganya akan kira-kira begitu. Nah BUUD sekarang itu sudah diganti dengan BUMDES, Badan Usaha Milik Desa, BUMDES. Nah hal-hal semacam itu kan silahkan namanya apa saja, tetapi yang prinsip adalah tata kelola dan tata kerjanya harus betul-betul firm. Ajak masyarakat libatkan mereka secara inklusif, beri mereka akses. Ketika akses itu diberikan, ketika ekonomi itu berlangsung secara inklusif, baik akses modal maupun akses pasar itu bisa terjadi, maka kemandiran pangan itu akan ditopang oleh fondasi yang sangat kuat karena dari bawah, partisipasi dari petani itu sendiri. Dan itulah yang terjadi di India. 1,4 miliar penduduknya, tapi padinya surplus, berasnya surplus mereka sehingga mereka bisa ekspor. Itu nggak bisa dilepas butuh political will dari pemerintah ya. Betul. Ada dua concern lagi mas ini dalam durasi kita yang cukup singkat ini, soalahan dan riset mas. Ya, nah riset juga seperti itu. Kita dulu pernah, ya tadi yang saya katakan varitas unggul tahan orang, VUTW tadi itu. Itu menunjukkan bahwa kita pernah menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Tetapi mengapa sekarang kita bertanya misalnya lulusan-lulusan pertanian kita banyak yang memilih untuk berprofesi di bidang yang lain. Ya, salah satunya karena penghargaan terhadap riset itu kecil. Penghargaan terhadap segala sesuatu yang berbau riset yang berlangsung beberapa saat dan membutuhkan waktu itu masih sangat kecil. Mas kemudian sudah di bawah berin sekarang? Ya, ini baru-baru berjalan tapi itu pun sekarang juga lebih banyak direcoki hal-hal yang sifatnya politis. Nah, hal-hal semacam ini ya tidak tahu. Sampai kapan Republik ini mampu menghasilkan kemandirian pangan? Kalau terus-menerus modelnya seperti ini hanya menebar janji, menebar jalan janji tapi tidak pernah terbukti ya. Nanti kalau tidak pernah terbukti, nanti penerus saya yang akan menjanjikan lagi dan tidak terbukti lagi ya. Sampai kapan pun kita akan selalu ketinggalan dengan Thailand, Vietnam, Filipina, Tiongkok dan India. Disuarakan juga oleh masyarakat soal Vietnam dan Thailand ini, larinya ke luar negeri mas. Kita tidak kekurangan orang hebat sebenarnya ya. Oh ya. Lulusan IPB misalnya. Ya, lulusan banyak dan sekarang fakultas perantinan ada di perguruan tinggi, perguruan tinggi di beberapa daerah kan. Soal pertanian itu tidak menjadi seksi di mata mereka sehingga mereka... Ya karena tadi itu, riset negara, keberpihakan negara, political will negara untuk membuat, membiayai riset dalam jumlah yang lebih masuk akal, persentasenya dibanding dengan PDB, itu saat ini membutuhkan political will yang jelas. Betul bahwa tadi, ini pemerintahan tinggal 9 bulan, tapi 9 bulan ya terlalu lama untuk disiasiakan, untuk tidak mengerjakan banyak hal. Kecuali memang kita, memang berniat mau ugal-ugalan impor sebanyak-banyaknya. Oke. Sehingga itu bisa disebar sebanyak-banyaknya untuk kepentingan politik. Nah itu soal lain. Dan BLT beras juga hanya sementara ya? Ya, bagaimanapun itu hanya solusi jangka pendek. Jadi harus ditunjukkan oleh pemerintah nanti selanjutnya apa? Mas tadi harapan besar disuarakan oleh soal ketahuan pangan ini. Roadmapnya harus jelas. Roadmap mau kemana kita, kapan kita akan mencapai kemandirian pangan, bagaimana caranya, seperti apa bentuknya, lalu apa model yang akan dipakai. Misalnya tadi ada yang menawarkan kooperasi, akses kemodal, dan seterusnya. Kapan kita mencapai kedaulatan pangan? Sesuatu yang memang masih sangat utopis, tetapi sebetulnya itu bukan mustahil untuk kita lakukan. Apabila fokusnya jelas, caranya jelas, semuanya serba jelas dan tepat. Tapi jangan sekedar roadmap ya? Ya, roadmap dan timelinenya jelas. Timelinenya ada sehingga bisa ditagih kapan itu terjadi dan kapan itu dimulai. Karena kalau soal roadmap kan ada food estate juga termasuk-masuk dalam roadmap misalnya. Iya, tapi roadmap yang ternyata dengan perencanaan yang tidak jelas kan. Dengan perencanaan yang merasa gelusuh. Jadi haruslah menjadi evaluasi ya, segala sesuatu yang sudah berlangsung. Karena intinya juga kemandirian pangan itu yang diharapkan oleh masyarakat, supaya tidak ada lagi tergantung kepada negara lain. Apapun yang terjadi di negara lain, kita tetap bisa mandiri dalam pangan ini. Terima kasih Mas Kohar. Sudah bergabung dalam Editora Media Indonesia kali ini dan pemirsa publik menuntut bukti, bukan janji. Rakyat memerlukan pekerjaan dan harga bahan pokok yang terjangkau dan tercukupi. Rakyat sudah kenyang dengan janji yang tidak kunjung terrealisasi. Rakyat butuh lebih kenyang karena bisa membeli kebutuhan pokok sehari-hari. Terima kasih Anda telah menyaksikan Editora Media Indonesia. Saya Iqbal Himawan, sampai jumpa. Terima kasih. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang.